Ketika kita sudah melepaskan semua sifat-sifat yang buruk tadi, dari sifatnya manusia, kita itu bisa menjadi orang yang dekat. Orang yang dekat dari Allah s.w.t. Sehingga di dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam setiap ketik, dalam setiap nafas, dia bisa merasakan kebersamaannya bersama Allah s.w.t. Kebersamaannya dengan Allah s.w.t. Bahkan kalau kita melihat biografi dari para ulama, di mana mereka menemukan kenyamanan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan itu ketika mereka dalam keadaan sholat. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah s.w.t. bersabda bahawasanya, Allah s.w.t. telah menjadikan kurratul a'in, penghibur yang sangat besar, penghibur yang sangat membahagiakan diri saya, yaitu adalah ketika dalam keadaan sholat. Jadi ketika para arifi, para ahli ma'rifat, ketika mereka dalam keadaan sholat, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jangan salah, hal ini ternyata juga harus dilanamkan oleh para murid. Bahwa kebersamaan dengan Allah s.w.t. yang ada di dalam sholat, ketenangan yang dirasakan oleh mereka ketika di dalam sholat itu juga harus diaplikasikan dalam perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang lainnya. Misal dalam keadaan makan, ketika makan, ketika tidur, ketika minum, bahkan ketika berhubungan seksual dengan istrinya, itu harus ditanamkan bahwa kenyamanan yang dirasakan, kehadiran bersama Allah s.w.t. ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan yang lain itu pun harus dirasakan demikian juga. Dan sehingga dengan itu melatih bagi kita semua, agar kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah s.w.t. dalam setiap waktu, dalam setiap detik, dalam setiap saat, dalam keadaan apapun.